Wargo desa Pulau Jelmu, Kecamatan Tebo, Ulu, Kabupaten Tebo, digegelkan dengan Ilange Hopsa. Cewek yang diduga ditolkang buhayo pada Sabtu pagi 17 Februari di Sungai Batanghari tadi. Menurut pengakuan wargo setempat, Hopsa pergi ke sungai untuk mandi, namun tiba-tiba diri ditarik buhayo. Ilange Hopsa sontak membuat wargo sekitar berame-rame pergi ke sungai untuk mencari. Selain itu, tim SAR pun turut nulung dan menerjunkan perahu karit. Menurut Kepala Desa Jelmu, Abdul Wahab, Hopsa jam 9 pagi mandi di jamban. Sesudah mandi, buhayo langsung membalikkan jamban, sehingga Hopsa tekali dan ditolkang buhayo. Hingga jam 3 Sabtu siang, tim gabungan yang terdiri dari tim SAR, BPBD, dan pihak kepolisian belum berhasil menemukan Hopsa. Menurut keterangan dari masyarakat, kejadiannya jam 9 pagi. Di saatnya, atas nama Hopsa, habis mandi, tegak di jamban, sudah pakai hando. Setelah itu, langsung dikalikannya jamban, dari bawah diangkat di jamban, hingga tegulik jamban, dia jatuh, langsung ditangkap. Sampai saat ini, belum ada ketemu, sudah hampir jam 3.